Akhirnya, egg kedua dari update besar Crown Fall Dota 2 sudah dirilis oleh Valve. Dan seperti biasa, tidak ada angin, tidak ada badai update-nya dirilis. Berbeda dengan update egg pertama, di mana Valve lebih berfokus kepada kosmetik, hadiah, dan event. Untuk yang kedua ini, Valve memfokuskan banyak perubahan kepada gameplay. Dan sebut saja kalau perubahan gameplay yang dimaksud ini sangat besar. Bahkan sampai kalian harus belajar banyak hal baru karena seperti biasa, ketika ada perubahan gameplay yang besar dalam Dota 2, gamenya seakan ikut berubah. So, mari kita lihat. Dalam video ini, kita akan memfokuskan pembahasannya pada bagian update terbesar gameplay-nya. Itu artinya, disini kita akan melihat bagian terbesarnya, yakni perkenalan innate ability dan faucet. Dua hal baru yang seakan merubah gamenya menjadi Dota 3. Karena ada banyak, banyak sekali hal baru yang harus kalian ketahui. Pertama, apa itu innate ability? Well, bagi kalian para pemain MOBA turunan League of Legends, innate ability adalah versi skill pasifnya di game kalian. Sebuah skill yang dari awal gamenya berjalan, skill tersebut sudah dimiliki oleh para heronya. Dalam game seperti League of Legends, setiap champion punya skill pasif ini. Kalian tidak perlu menaikkan levelnya, kalian tidak perlu mengaktifkannya, jadi skill ini akan keluar sesuai dengan efek dan fungsinya secara otomatis. Hal yang sama berlaku kepada Mobile Legends, Arena of Valor, dan lainnya. Nah, dalam Dota 2, sebelum ada update besar ini dirilis, mayoritas hero memang punya skill pasif. Contohnya seperti Abaddon, di mana dia memiliki skill pasif setiap kali dia memberikan 3x auto attack, maka akan ada efek silent dan slow kepada musuhnya. Namun, bedanya skill ini masih termasuk ke dalam kit utama. Dan sebagai pemain, kalian harus meningkatkan level dari skill ini. Dan setiap level dari skill ini memiliki efek yang berbeda dan sebagainya. Jadi, skill pasif di Dota 2 cara kerjanya lebih mirip seperti skill aktif, dan termasuk ke dalam kit utama kalian. Nah, sekarang setelah ada update besar ini, Valve memperkenalkan innate ability yang merupakan skill pasif baru untuk setiap hero. Skill pasif yang baru ini lebih mirip dengan skill pasif yang ada di League of Legends. Tapi tidak menghapus skill pasif yang lama juga. Tidak menghapus, tapi ada beberapa hero yang diganti. Ingat, bukan dihapus, tapi diganti. Innate ability ini sekarang dimiliki oleh semua hero, dan beberapa diantaranya terdengar aneh, broken, lucu, dan masih banyak lainnya. Mari kita lihat beberapa yang menurut kita terdengar menarik. Pertama ada Dawnbreaker nih. Dawnbreaker itu katanya skill pasif barunya, kalau misalnya waktunya dari malam ke siang, selama 4 detik bakal nge-refill map, seluruh map gitu. Kalau menuju siang katanya. Jadi kita coba, ini kan sekarang lagi night time nih. Kita ubah ke daytime. Iya, mapnya lihat, lihat mapnya nih. Yang di bawah kiri. Gelap, begitu datang siang, semuanya ke-refill. Gila. Gila, gila. Ini hero berarti bisa, ini coy. Ini hero bisa nge-scout semua musuh setiap 5 menit sekali. Eh enggak, setiap 10 menit sekali. Soalnya 5 menit ke malam, 5 menit ke siang, ke-refill semua musuh. Itu skill pasif baru dari Dawnbreaker katanya. Next ada Shadow Shaman. Ini Shadow Shaman mirip banget sama Nana di Mobile Legends. Kalau misalnya dia udah sekarat, dia bakal jadi ayam coy. Kalau dia HP-nya udah mulai 1%, dia bisa jadi ayam. Terus imun beberapa detik. Jadi ayam dia. Itu skill pasif Shadow Shaman sekarang sama kayak Nana coy. Buset. Next kita punya Grimstruck nih. Grimstruck juga sebenarnya kan dia support nih. Skill pasif barunya tuh setiap beberapa detik, dia kalau nge-hit musuh, nanti si musuhnya tuh bakal ninggalin jejak tinta gitu. Jadi kalian bisa lihat jejak trail-nya kemana selama beberapa detik. Musuhnya ke-refill intinya. Nih lihat. Tuh. Jadi di belakang si X-nya ada jejak kakinya gitu lah. Kalian bisa nge-refill kemana dia selama beberapa detik. Ini sebagai hero support, bagus sih. Grimstruck kan si paling support banget gitu. Ini Juggernaut ini badass banget coy. Skill pasifnya tuh dia kalau misalnya musuhnya hadep-hadepan, kayak face to face, damage Juggernautnya bakal lebih sakit. Dibanding mukul dari belakang. Coba lihat ya. Ini kita dari belakang dulu nih. Berapa tuh damage-nya? 45. Sekarang kalau kita dari depan. 51. Ini hero badass banget coy. Ini gak kayak Riki. Kalau Riki kan dari belakang bakal kritikal. Kalau nusuk dari belakang. Kalau Juggernaut gak coy. Juggernaut face to face gitu. Anjay. Soalnya damage-nya bakal lebih tinggi. Persenannya. Ada persentase damage kalian lebih tinggi kalau face to face. Ya ini carry. Kalian kalau gak mau mundur carry the best nih. Nyx Assassin itu skill pasifnya kalau ada musuh yang ngilang di sekitar Nyx Assassin. Dia bisa kedetect gitu. Dia bisa kayak nge-sense gitu. Kalau ada musuh yang lagi ilang. Nah. Nih. Bound Tenternya ini nih. Skill ilangnya tuh yang ini. Yang level max coba. Tuh. Dia bisa nge-sense. Dia bisa nge-sense. Jadi musuh-musuh yang ngilang. Kalau bisa di counter sama Nyx Assassin sekarang. Walaupun Nyx Assassin juga sebenarnya. Ultinya ilang-ilang juga gitu. Ini Nyx Assassin bisa ilang. Tapi bisa nge-counter hero ilang juga gitu. Ini keren sih. Salah satu hero favorit saya juga. Ini Primal Beast aneh sih. Primal Beast pasifnya cuma ke tower. Dia damage-nya lebih tinggi. Gara-gara ukurannya yang besar. Damage dia jadi lebih tinggi ke tower. Itu doang aja. Ada gak sih di hero yang. Eh hero lagi game yang lain. Ada deh kayaknya. Hero yang pasifnya tuh kalau ke tower lebih sakit gitu. Oh iya. Tidak lupa. Sebenarnya masih ada cukup banyak hero dengan skill pasif unik lainnya. Seperti Abaddon. Yang sekarang punya waktu respawn 10% lebih cepat. Lalu ada juga Luna. Yang ketika gamenya berada di posisi malam. Maka jarak serangannya diperluas lagi. Tim Bersow yang bisa mendapatkan regen mana dengan cara memotong pohon. Sampai ke Undying yang ini agak gila. Karena kalian punya skill pasif baru. Dimana setiap 8 menit sekali kalian bisa mati tanpa waktu respawn. Dan efek ini bisa terus berjalan menyesuaikan cooldownnya. Itu tadi adalah perkenalan serta contoh dari innate ability. Tapi tidak cukup sampai disitu. Karena Valve juga ikut memperkenalkan Fawcett. Jadi Fawcett ini berfungsi sebagai cabang baru untuk skill hero kalian. Sebelumnya kalian tidak akan melihat mekanik atau sistem ini di game yang lain. Jadi untuk sekarang Fawcett ini baru ada di Dota 2. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Well ketika kalian bermain menggunakan satu hero. Dalam contoh ini mari kita gunakan Abaddon lagi. Nah Abaddon ini memiliki dua Fawcett yang bisa kalian pilih salah satunya. Pilihan pertamanya disini adalah The Quickening. Jika kalian memilih efek ini maka ketika ada kawan kalian yang mati di dekat kalian. Maka waktu respawn mereka akan dipercepat. Untuk unit biasa dipercepat 0,2 detik. Lalu untuk hero 4 detik. Jadi jika kalian mati di dekat Abaddon waktu respawn kalian akan lebih cepat 4 detik. Nah tapi jika kalian tidak mau memilih efek yang ini. Maka kalian bisa memilih Fawcett yang kedua bernama Mavitix Roud. Efek ini akan mempengaruhi skill keduanya. Yaitu Apothek Shield. Efeknya adalah ketika kalian pilih efek ini skill keduanya tidak akan lagi meledak ketika habis durasinya. Tapi efek shield yang kalian dapatkan akan lebih besar lagi. Jadi dari penjelasan tadi Fawcett juga sebenarnya adalah efek skill pasif yang dimiliki oleh semua hero. Hanya saja disini kalian diminta untuk memilih salah satu di antara keduanya. Dan untuk efek ini lebih mengarah kepada salah satu skill dari kit utama kalian saja. Mari kita lihat beberapa yang terdengar menarik. Tapi sebelum kita masuk ke efek Fawcett ini. Tentu saja sedikit pengumuman kalau kalian bingung cari tempat top up Steam Wallet. Kurohiko Top Up adalah tempat yang bisa kalian tuju. Harganya murah dan kalian bisa dukung channel ini lebih maju lagi. So tunggu apa lagi? Nah sekarang ini yang satu lagi. Ini efek satu lagi yang Fawcett itu. Bukan Fawcett. Apa namanya? Faset. Itulah pokoknya. Intinya aspek. Bahasa Indonesia nya aspek ini tuh. Ini mirip kayak talent 3 sih. Jadi kalian milih satu di antara dua pilihan buat nge-upgrade. Nge-upgrade salah satu skill kalian atau status atau apapun itulah. Nah disini kita punya contohnya Sand King. Sand King saya pilih yang ini nih. Sand King kita pilih yang kanan. Yang Dust Devil ini. Efeknya di skill 2. Skill 2 nya sekarang ikutin coy. Nggak diem di tempat sekarang. Terus sekarang kalau kalian buru strike. Si skill 2 nya bisa ngikut. Langsung ke tengah. Ini keren sih. Sebagai pemain Sand King saya suka ini. Next kita punya siapa lagi tuh. Kita punya Nyx Assassin. Nyx Assassin ini gila banget coy. Yang ini yang kanan. Yang Skuttle. Jadi kalau yang kalian pake yang kanan. Begitu kalian ulti. Kalian bisa tembus Tiren. Anjay. Selama 10 detik awal ulti kalian. Kalian bisa tembus Tiren. Gila nggak tuh. Max Movement Speed juga ini. Mana Ben? Ben kita pilih yang kanan juga. Yang Sleepwalk. Sekarang. Kalian bisa ngegerakin orang tidur coy. Eh bukannya gini. Anjay. Bisa ngegerakin orang tidur kalian. Bisa ngedeketin. Terus kita punya Blood Seeker. Blood Seeker itu ultinya. Kita ngambil yang ini nih. Yang kiri. Yang Arterial Spray. Efeknya ini kalau ini. Kalian ulti. Bentar. Ini level max dulu. Oke. Kalian ulti. Dust. Kalau kalian hit dia. Mundur. Ya. Dia jadi mundur. Jadi damage-nya kan gerak. Kalau di ruptur. Kalian gerak. Damage kan. Sekarang jadi gitu. Itu yang kiri dari Blood Seeker. Disruptor yang kanan. Venetic Fence. Ini skill 3-nya sekarang ganti. Skill 3-nya jadi kayak gini coy. Kalau kalian pake yang kanan. Jadi gak bisa lewat kalian. Kayak skill siapa ya. Ada kok yang kayak gini. Jadi kalian gak bisa nembus. Ini ada 2 by the way. Ininya. Charge-nya. Kalian bisa bikin 2 tembok sekaligus. Ini gak ganti skill yang. Apa namanya. Yang bullet itu loh. Yang silent. Eh bukan. Silent ultinya. Ini ngeganti yang. Apa berarti. Yang lingkaran. Yang lingkaran. Sekarang diganti sama garis lurus. Tapi kalau misalnya pake yang ini. Gak bisa dikomboin sama ultinya dong. Ini kurang sih. Ini kurang kayaknya. Mars kita ambil yang kanan. Yang kanan. Sekarang kalau kalian ulti. Nah. Semuanya jadi ke fog. Kalian jadi gak bisa lihat. Di belakang ulti kalian ada apa. Gila. Ini barbar banget coy. Dijebak musuh kalian. Ini kayak domain expansion. Ini kayak Mordekaiser jadinya. Soalnya kalian gak bisa lihat. Di dunia lain tuh ada apa gitu. Terakhir. Kita punya Vessels Void. Yang bagus tuh. Vessels Void. Kita ambil yang kanan. Yang kanan. Ini ngeganti ultimate kalian. Jadi baru. Bukan. Bukan Chronosphere. Tapi time zone. Efeknya mirip. Jadi kalian gini. Kotak by the way. Bukan lingkaran. Nah. Musuh ke leash. Bukan ke stun. Bukan diem. Tapi ke leash. Jadi musuhnya bisa kabur. Musuhnya bisa kabur. Cuman emang slow gitu. Jadi kalian mending milih yang mana nih. Ini kayaknya ukurannya lebih gede sih. Daripada Chronosphere. Ini buat para pemain Vessels Void yang suka gagal multi ini. Biar gak terlalu dimarahin lah. Soalnya kalau temen kalian kena. Eh bentar. Kalau temen kalian kena gimana tuh? Coba kita sedikit eksperimen. Oh enggak. Temen kalian normal. Oh ini. Ini ultimate ini buat kalian para pemain Vessels Void yang ultinya gagal mulu. Soalnya gak ngaruh ke temen kalian. Buset. Valve. Valve baik banget nih. Pengertian ke kalian-kalian yang ultinya gagal mulu. Soalnya temen kalian gak. Temen kalian malah bikin kena lebih cepat. Movement speednya. Iya. Selamat datang di Dota 2 coy. Gantinya langsung kayak gitu. Melihat adanya update baru ini. Kita yakin gameplay dari Dota 2 akan berubah besar. Tidak akan sampai merubah core gameplaynya memang. Tapi variasi atau skenario yang bisa terjadi dalam satu game Dota akan jauh lebih banyak lagi. Satu hero saja kalian bisa memilih banyak jalur untuk bermain. Sebelumnya kalian sudah punya efek item aganim. Lalu ada versi kecilnya yakni aganim shard. Ada juga talent tree. Dan sekarang ditambah innate ability plus faucet yang bisa kalian pilih. Inilah alasan kenapa banyak pemain Dota 2 yang sudah mulai memanggil game ini bukan MOBA lagi. Tapi lebih mengarah kepada genre RTS atau RPG. Dan ya memang benar Dota 2 memiliki banyak elemen dari genre tersebut. Tapi dalam genre MOBA juga Dota 2 masih kental dengan elemennya. Satu hal yang lucu tentang Dota 2 dan Valve adalah mereka tidak pernah ragu untuk merilis perubahan besar seperti ini. Berbeda dengan developer yang lain. Riot Games contohnya ketika mereka akan memberikan perubahan kepada skill champion mereka. Walaupun kecil dan hanya satu skill. Seperti contohnya ketika mereka merubah sedikit skill ultimate dari Kale. Riot membutuhkan waktu yang lama. Ditambah proses uji coba di tes server selama 2 minggu. Sebelum akhirnya update ini mulai dirilis ke server global. Tapi ketika kalian melihat Valve dan bagaimana cara mereka memperlakukan Dota 2. Well bodo amat. Mau berubah serasa game baru pun rilis langsung tanpa adanya peringatan. Tanpa adanya uji coba atau apapun itu. Rilis dan enjoy saja perubahannya. Dari dulu memang sifatnya seperti itu. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Terima kasih.